Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Rechenan Mabas Tenate dalam pembacaan kartu tarut untuk perasaan dia kepada Virgo ayo kita cocek dulu kartunya ya gimana kartu yang jatuh itulah yang saya bacakannya kita kepo yang perasaan dia kepada anda ya oke Virgo di sini sudah ada kartu beberapa kartunya jadi ini tuh banyak arti yang harus saya bacakan ya maksudnya disini kan banyak Virgo ya banyak Virgo yang mengalami permasalahan mungkin berbeda saya berusaha menyesuaikan sesuai dengan kartu-kartu satu yang ada ya yang pertama yaitu temperance yang kedua ada devil the Emperor the hirupan two of wands ya baris itu ada two of wands eight of pentacles ada ten of pentacles dan eight of wands Oke mari kita artikan satu-satu oh yang pertama yaitu temperance ya seseorang yang anda tanyakan ini ya dia sedang berusaha menyeimbangkan diri ya dia sedang berusaha menyeimbangkan diri ya ya jadi mungkin di antara kalian ya beberapa dari kalian juga ada yang memiliki perbedaan karakter perbedaan pendapat ya perbedaan suku ya perbedaan tempat tinggal perbedaan usia ya beberapa dari kalian Virgo ada Emperor saya meraih disini dia menyeimbangkan diri ya mungkin sikap kalian terlalu kasar kepadanya keras atau terlalu otoriter ya di sini di The Fool ya mungkin dia sedang bersikap ah bodoh amat gitu ya beberapa dari Virgo seseorang ini berpikir ah bodoh amat ah maksudnya gini dia lagi berusaha cuek dengan problem kalian jadi sedang ingin melakukan eh memberikan kebahagiaan kepada diri dia membebaskan diri dia dari apapun yang membuat dia eh berat dalam hubungan dengan anda dan beberapa lagi ya eh eh mungkin dia eh eh dia merasa sadar diri ya bahwa dia terlalu ceroboh ya atau dia merasakan bahwa kalian ini ya mungkin kalian eh dia lebih muda dari kalian atau kalian lah yang lebih muda dari dia sehingga dia harus memahami ya di harus memahami karakter kalian ya di harus berusaha menyesuaikan diri kalian kalian ya ya di two of ones saya rasa dia ingin mengungkapkan selatinya ya ya kalau dia sedang berpikir bahwa dia ingin membicarakan tentang hubungan kalian ya jika ingin dilanjutkan jika bisa dilanjutkan maka mungkin dia ingin kalian paham ya tentang sikap-sikap kalian yang eh ya dia ingin menyatukan perbedaan antara kalian ya karena disini saya melihat kalian terlalu beberapa dari Virgo ya jadi Virgo seseorang yang berpikir bahwa perbedaan kalian ya menurut dia kalian tidak terlalu peduli dengan perbedaan berbedaan itu tetapi dia juga harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ya untuk tetap lanjut dengan kalian karena ini adalah dia ingin hubungan yang pasti yang jangka panjang yang nantinya tidak akan menjadi penyebab masalah kalian nanti ya makanya disini dia harus banyak pertimbangan dia sedang mempertimbangkan ya dia sedang meminta ketunjuk ya dari yang maha kuasa ya untuk bisa mendapatkan solusi ya atas problem kalian ini dan disini mungkin di masa lalu ya perbedaan entah perbedaan usia atau perbedaan pendapat atau perbedaan apa suku agama dan lain-lain ya yang menyebabkan dia menjadi trauma mungkin menyebabkan berakhirnya hubungan dia dengan seseorang maka disini dia lebih berhati-hati ya dia lebih memperhitungkan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nanti karena dia sudah belajar dari pengalaman dia sebelum menjalin hubungan dengan kalian intinya ya dia ingin ya mungkin kalian tidak terlalu apa mempermasalahkan ya kalian bagi kalian tidak terlalu masalah ya ini yang dipikirkan ya di saat sisi dia melihat kalian tidak terlalu mempermasalahkan soal perbedaan itu ya namun dia bertanya apakah keluarga kalian menerima dia apakah perbedaan yang kalian miliki ini ya bisa membuat dia nyaman nanti ya dalam ketika sudah menikah dengan kalian dan apakah orang tua kalian atau keluarga kalian bisa menerima dia ya yang berbeda dengan kalian saya lihat disini beberapa ada yang berbeda secara usia dan juga ada yang sudah menikah dan ada yang sudah memiliki anak ya ya yang disini kalau bukan single mom berarti single father ya beberapa dari kalian Virgo pasangan kalian mengkhawatirkan jika dia yang sudah menikah apakah anda bisa menerima dia dengan anaknya dengan tulus menerima anaknya sebagai anak kalian karena hidup pernikahan itu kan untuk jangka panjang makanya disini dia sangat khawatir dia sangat berhati-hati dia tidak mau perbedaan perbedaan itu menyebabkan ketidakbahagiaan dan akhirnya hubungan kalian harus berakhir karena itu jadi kalian harus memahami dia cobalah berbicara ya bertukar pikiran ya berkompromi ya berkomitmen ya agar dia juga mendapat kepastian ya agar dia juga yakin dengan hubungan kalian disini saya melihat dia mengharapkan jika jika seseorang yang mendampingi dia nanti ya yang paling terpenting adalah keluarga dia keluarga kalian menerima dia apa adanya ya menerima dia dan keseluruhannya dia diri dia yaitu dia dan anaknya atau dia dengan kondisinya sekarang ya ya karena tujuan dia menjalin hubungan yang kalian bukan hanya untuk kalian berdua saja tetapi menyatukan keluarga dari kedua belah pihak antara anda dan dia ya saya melihat disini ada banyak hal yang ingin disampaikan kepada kalian yang ingin dibicarakan kepada kalian beberapa ya dari video seseorang berpikir banyak hal tentang kelanjutan hubungan kalian ya dia ingin tetap bertahan dia dia ingin kalian punya kesempatan untuk duduk dan mendiskusikan membicarakan hal ini terbuka secara terbuka dari hati kalian dan benar-benar tidak ada yang disembunyikan ya karena ini menyangkut dengan sebenarnya disini ada anak ya ada yang harus dia bawa bukan cuma dia sendiri ya karena beberapa dari kalian Virgo seseorang berpikir bahwa jika perbedaan ini ya terlalu membebani terlalu berat tentunya kalau dia merasa berat berarti kalian juga akan merasa berat ya jadi kalau dia ingin menunjukkan lebih baik dia memilih untuk berdiskusi dengan kalian dulu ya bertukar pikiran dengan kalian dulu ya karena bagi dia jika bukan kalian maka masih ada yang lain dia masih menyisir gitu ya ya apa menyeleksi gitu ya ya memang gitu kita cari lagi ya karena dia mencari yang terbaik ya bikin orang ini sudah berpengalaman jadi dia tidak mau hal-hal terburuk yang pernah dia alami itu terulang kembali dalam kehidupan dia dengan anda oke disini dia sedang menunggu respon dari kalian dia sedang memperhatikan kalian ya jadi dalam hubungan kalian ini saya melihat dia sering mengajak kalian untuk mengetahui hal-hal tentang kepribadian dia mungkin dalam keluarganya dia mengajak kalian ke rumah mungkin ya mengajak kalian dekat dengan keluarganya dia ya kemudian dia memperhatikan kalian bagaimana cara kalian menghadapi atau menyesuaikan diri dengan keluarga dia jadi dia sedang menunggu melihat memantau sepertinya mengawasi segala tingkah laku kalian orang ini kritis sekali ya karena dia tidak ingin diam-diam kalian sebenarnya tidak suka dengan kondisi keluarga dia oke disini juga dia berpikir bahwa dia harus mempersiapkan diri dia ya secara finansial agar bisa membantu anda karena dia memiliki beban tadi bukan anak menjadi beban bukan tetapi anak adalah tanggung jawab dia dia merasa seperti itu karena saya melihat dia ini orangnya sangat mandiri orangnya mandiri jadi kalian tidak perlu khawatir ya karena orang ini dia akan selalu mencari jalan untuk membantu kalian dalam segi finansial jadi kalau kalian ingin mengajak dia segera menikah saya bilang disini dia masih menahan itu dia masih stuck dia masih ingin mengumpulkan kesiapan dari segi ke apa keyakinan dia terhadap kalian ya terhadap hubungan ini dan dari kesiapan dia secara finansial agar nanti dia tidak terlalu membebani kalian ya dia bisa membantu kalian dalam finansial orang ini cukup tahu diri ya oke ya saya melihat dia disini sudah mulai slow dengan anda beberapa dari Virgo mungkin kemarin dia sangat berusaha mempertahankan hubungan ini namun disini seiring dengan perjalanan waktu dia mempelajari kalian beberapa dari kalian Virgo saya melihat disini ada karakter-karakter posesif posesif atau kecemburuan yang terlalu tinggi ya yang membuat dia menjadi slow sama kalian ya eh akhirnya dia memilih untuk hmm menghindarnya bagi kalian yang dalam hubungan sudah mendapatkan tanda-tanda negatif dari sikap pasangan kalian seperti kebiasaan dia yang tidak bisa kalian terima cobalah diutarakan cobalah didiskusikan jika kalian sudah mengungkapkan isi hati kalian tentang pendapat kalian kepada anda meminta dia berubah ya tetapi dia tetap tidak bisa lepas dari dari sikap itu posesif terlalu berlebihan sebaiknya kalian menjaga jarak ya karena ini adalah hubungan toksik dan akan menciptakan karmik dalam hidup kalian ke depan ya beberapa dari kalian Virgo seseorang melihat kalian dia berpikir bahwa kalian orang yang bertanggung jawab kalian adalah orang yang tegas namun dia berusaha memakai logika dia ya dari setiap perkataan kalian yang selalu menginginkan kalian benar gitu menganggap kalian benar beberapa ya dari Virgo jadi dia berusaha memakai logika dia untuk meneliti kalian orang ini pikirannya sangat tajam dia kritis saya melihat disini mungkin di masa lalu dia terlalu banyak mengalami problem perbedaan pendapat perbedaan karakter pertentangan ya sehingga dia benar-benar berhati-hati ya ini yang saya bacakan disini adalah ada yang single mom dan single father dan ada juga yang masih lingkungan yang belum menikah ya yang masih berpecahan ya yang jelasin seorang yang anda tanyakan ini dia berpikir seperti itu dia perasaannya dia saat ini terhadap kalian ya seperti itu ya dia ingin kehidupannya kedepan itu selalu seimbang selalu stabil ya apapun masalah yang akan kalian hadapi bagaimanapun besarnya gelombang-gelombang kehidupan yang akan kalian hadapi kalian bisa dia bersikap seimbang netral tidak memihak pada siapapun ya stabil ya dan pada intinya dia mencari orang yang cocok ya jadi dipikiran dia itu saat ini kalau cocok nyambung ya cocok nyambung tidak akan saya lepaskan kalau cocok harapnya kalian kalau kalian saling mendengarkan kalian saling curhat kalian bisa menjadi teman sahabat dalam rumah tangga itu atau dari pacaran kalian bisa menjadi bukan hanya pacaran saja sebagai seorang pasangan tetapi sebagai sahabat buat dia maka itu akan sangat baik ya untuk jenjam pernikahan kita kehidupan rumah tangga itu karena sangat rumit ya kita akan masa-masa pacaran itu walaupun bertahun-tahun kita pacaran tapi kalau sudah masuk ke rumah tangga kita sudah menghadapi keluarga dia dia menghadapi keluarga kita belum lagi kita menghadapi problem rumah tangga mungkin kita harus mengurus anak-anak ya hal-hal seperti itu yang dia perhitungkan ya karena hal-hal seperti itu bisa saja menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga kalian nanti ya jadi kalau kalian masih beacaran cobalah untuk saling mengutarakan isi hati apapun yang ada di hati cobalah mengungkapkannya kemudian kalian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan apa yang dia mau karena saya melihat disini dia orang yang cukup dewasa dan dia berusaha mengerti kalian namun tergantung dari kalian kalau kalian juga bisa mengerti dia maka hubungan ini akan berlanjut namun dia punya antisikasi yang tinggi terhadap hubungan dia dengan siapapun beberapa dari Virgo seseorang yang tidak memikirkan kalian untuk Virgo-Virgo yang lain mereka berpikir bahwa mereka tidak akan mau melanjutkan hubungan yang toxic dan karmic ya karena bagi mereka mereka harus melakukan yang terbaik mengambil keputusan memilih yang terbaik untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang ya juga bagi mereka jika kalian tidak bisa maka pasti ada yang lain aduh aduh oke jadi cobalah jika memang kalian merasa tidak tertutup dengan dia udah orang ini sangat segas ya saya melihat dia dia belajar banyak dari pengalaman jika kalian memang tertutup dengan dia maka saya melihat disini kalian akan menjadi keluarga yang sukses karena keluarga yang bahagia dan hal-hal problem-problem rumah tangga itu yang bagi orang lain sangat berat buat kalian cukup mudah karena kalian saling bertukar pikiran kalian saling curhat jadi dia juga tidak curhat di tempat lain ya dan mendapat masukan-masukan yang membuat dirinya menjadi orang lain dan kalian pun demikian kalau kalian saling curhat saling terbuka dia gak mungkinlah cari pelimpiasan di luar dia gak mungkinlah pergi curhat ke tempat lain ke teman atau saudaranya ya makanya saya bilang disini dalam hubungan itu perbiasakan dari mulai kalian pacaran sebelum kalian menikah jadilah sahabat dulu walaupun kalian sudah pacaran ya cobalah untuk bersahabat ya karena jika kalian sudah membiasakan hubungan kalian dengan bersahabat berteman bersahabat nanti masuk ke rumah tangga itu kalian seperti apa ya bermain berumah-rumahan gitu seperti waktu kecil kita pernah bermain berumah-rumahan ya kan jadi kalian tahu mana yang harus kalian serius sih problem mana yang harus kalian ada pilihan serius dan mana yang perlu kalian bawa ke ke sandatawa jadi hubungan kalian itu tidak kaku gitu renek saja santai gitu itulah ciri-ciri keluarga yang berkualitas mereka selalu menyelesaikan masalah bersama untuk mencari pelarian luar nah kemudian disini beberapa dari kalian Virgo saya melihat sepertinya dia ingin atau hatinya hancur ya karena karakter kalian dia menjadi putus asa jadi merasa bahwa hubungan ini harus diakhiri namun beberapa lagi dari kalian Virgo seseorang berpikir bahwa masalah yang terjadi kepada kalian ini sangat mengguncang dia tetapi dia yakin bahwa dengan terjadinya masalah ini entah apa masalah kalian perbedaan pendapat atau kalian terlalu cuek terlalu bertingkah ke kanak-kanakan yang membuat dikecewa tetapi ketika kalian mengalami suatu masalah yang besar dia memang hancur jadi berusaha untuk bangkit kembali jika jadi jika kalian pun berinisiatif untuk pulih kembali ya memulihkan hubungan ini kembali maka hubungan ini bisa dilanjutkan tetapi jika kalian tidak berusaha untuk berubah berubah karakter ya kalian tidak bisa berkompromi lagi maka hubungan ini akan berakhir disini tapi kalau kalian bisa ya berkompromi maka hubungan ini akan bangkit lagi dengan cara cara kalian yang baru pola pikir yang baru kalian mungkin akan ada melakukan perubahan besar-besaran ya melakukan perubahan sikap untuk memperbarui hubungan ini dengan suasana yang baru lagi cara-cara dan step kalian yang baru lagi ini mempertahankan hubungan kalian beberapa dari kalian dengan Virgo dia berpikir terkadang dia merasa ragu ya istri mengingat masa lalu dia masih trauma ya sehingga dia mencari kekuatan dia berdoa kepada Tuhan agar memberikan dia kekuatan untuk bisa melanjutkan hubungan ini tapi beberapa dari kalian juga Virgo seseorang berpikir bahwa kok hubungan ini sangat berat ya saya jalani ya sampai sisap nafas saya berpikir tentang dia dari sini dia menarik diri dari kalian dia berusaha bermeditasi dia berusaha healing dari menyembuhkan diri dari hatinya dari kelukaan dia terhadap perkataan kalian yang mungkin terlalu kasar terlalu menyakiti dia merasa sangat sesak setelah dia menyendiri akhirnya dia menemukan satu kekuatan dalam diri dia atau satu keputusan yang jelasnya ya yang jelasnya disini dia akan lebih mengutamakan keluarga dia so bagaimana selanjutnya kita lihat lagi Virgo ya oke ada kartu yang bawah dua dua hmm beberapa dari kalian Virgo seseorang eh dia pusing ya dia sangat pusing memikirkan kalian kadang sakit kepala karena dia terbangun dari mimpi ya tidur ya mungkin dia sampai terbawa ke dalam mimpi ya masalah kalian ini dia sering memimpikan kalian karena dia terlalu banyak pikiran dengan hubungan kalian ini jadinya dia akhirnya terbawa dalam mimpi dan membuat dirinya tidak nyaman dia gelisah ya dan beberapa dari kalian ya Virgo seseorang akan datang kepada kalian dia berpikir bahwa dia ingin rujuk lagi atau jika kalian putus ya dia ingin datang untuk membawa dia dengan pikiran barunya setelah dia mengalami hal-hal fase-fase dimana dia sangat gelisah dimana dia sangat rapuh jatuh dan dimana dia berpikir bahwa hubungan ini harus diakhiri diambil jarak setelah kalian beri ya setelah dia merasa gelisah dan dia sudah menemukan jawaban dia akan datang kepada kalian untuk membawa kabar baik atau mengambil keputusan untuk menikah dengan kalian ya mungkin respon anda ke dia juga ya disini mungkin kalian juga berusaha ya menerima dia jadi karena disini saya bilang ya setelah problem besar terjadi masalah besar terjadi diantara kita dalam hubungan jika kadangkala justru memperkuat hubungan ya tidak berarti bahwa akan kehancuran akan menjadi satu kehancuran yang terakhir tetapi kalau beberapa dari figo seseorang memikirkan kalian ini dia adalah seorang yang dia tidak menilai kalian hanya dari satu sisi ya dia berusaha memenang kalian dari apa ya sisi yang berbeda ya dari dari sisi-sisi lain lagi dan atas kebaikan-kebaikan kalian nah inilah yang membuat dia akan datang dan mengambil keputusan dan memberikan kabar baik bahwa dia mengambil keputusan untuk memilih kalian untuk mendampingi dia eh namun beberapa dari kalian ya figo seseorang berpikir bahwa lebih baik saya fokus ke kehidupan saya dulu ya saya fokus ke karir saya dulu karena ada yang lebih penting untuk saya atur ya sebelum saya eh menyelesaikan masalah dengan kalian ya jadi dia berpikir bahwa dia harus menyelamatkan usaha dia dulu dia harus mengatur hidupnya dia secara finansial dulu ya baru dimiliki tentang kalian ya karena diantara kalian sudah ada rasa yang kuat ya rasa cinta yang dalam ya 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 kalau ada yang yang belum bisa ya berbaikan dalam hubungan berpikirlah positif karena dia ini sedang ingin eh mengatur hal lain dulu yang paling penting dalam hidup dia secara finansial ya ya jadi jangan terlalu mengada-ada ya jangan terlalu pikir negatif tentang dia ya terbala untuk eh memahami dia ya ya karena saya melihat dia banyak pikiran ya ya jadi tergantung dari kalian saja kalau kalian bisa menerima dia bisa melingankan dia maka hubungan ini akan berlanjut ke pernikahan pernikahan karena saya melihat seseorang ini adalah orang yang bagus ya dia punya karakter yang baik dia sangat comat dia teliti ya atau ini anda anda sendiri ya dia penuh perhitungan dan dia eh sikapnya bersikap seimbang ya mungkin dia sedikit cereret atau kalian ya namun dia berusaha untuk memahami ya berusaha untuk seimbang walaupun dia dalam keadaan marah ya oke sampai disitu dulu ya untuk jodhia kefirko semoga ini menginspirasi anda semoga ini bisa menjadi gambaran buat anda menyelesaikan problem dalam hubungan kalian dengan pesan kalian dan semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh